Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali di channel Wahyu Tindisna 31. Tanda-tanda akhir zaman menurut Al-Quran Selama beribu-ribu tahun lamanya, manusia telah hidup di dunia Zaman telah berlalu dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hidup manusia Islam sendiri meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman Dan hari kiamat atau hari akhir dibangkitkannya manusia akan segera tiba Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang kecuali Allah SWT Setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut Karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisap amal perbuatannya Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau yang umul akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah SWT Dan ditimbang amal perbuatannya Sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Wahyu Tindisna Dan silahkan like, komen, share video ini supaya lebih bermanfaat 31. Tanda-tanda akhir zaman menurut Al-Quran 1. Diutusnya Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW adalah Rasul penutup yang menandakan bahwa kaum manusia saat ini adalah kaum yang hidup di akhir zaman Rasul bersabda Masa diutusnya aku dan hari terjadinya kiamat seperti dua jari ini Anas RA berkata dan beliau SAW merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya Hadis Riwayat Muslim 2. Wafatnya Nabi Muhammad SAW Dalam suatu hadis Rasul bersabda Hitunglah enam tanda menjelang datangnya hari kiamat dan beliau SAW menyebutkan diantaranya kematianku Hadis Riwayat Al-Bukhari 3. Penaklukan Baitul Maqdis Penaklukan Baitul Maqdis atau yang dikenal dengan Masjidil Aqsa di Palestina adalah salah satu tanda akhir zaman Khususnya yang terjadi pada tahun ke-16 Hisriyah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hitunglah enam tanda menjelang datangnya hari kiamat dan beliau SAW menyebutkan diantaranya Penaklukan Baitul Maqdis Hadis Riwayat Al-Bukhari 4. Mewabahnya Taun Amwas Rasul bersabda Hitunglah enam tanda menjelang datangnya hari kiamat dan beliau SAW menyebutkan diantaranya Kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit kambing Hadis Riwayat Al-Bukhari 5. Berlimpahnya Harta hingga tidak ada yang menerima sedekah Disebutkan dalam hadis Rasulullah tanda akhir zaman yang lain adalah Berlimpahnya Harta dan sulitnya menemukan orang untuk diberikan sedekah Tidak ada terjadi hari kiamat hingga harta benda banyak pada kalian Lalu melimpah ruah sampai-sampai menyusahkan pemilik harta mencari orang yang menerima sedekah darinya Dan seorang dipanggil untuk menghadapnya lalu dia berkata Aku tidak memiliki keperluan terhadapnya Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim 6. Muncurnya beragam fitnah Fitnah yang dimaksud disini adalah cobaan atau ujian Sebagaimana tanda ini disebutkan dalam suatu hadis Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat Terjadi banyak fitnah bagaikan bagian malam yang gelap gulita Seseorang yang dibagi hari dalam keadaan beriman Dan di sore harinya menjadi kafir Ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman Dan di bagi harinya menjadi kafir Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-kali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam Hadis Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibmu Majah, dan Al-Hakim 7. Banyaknya Nabi Palsu Bermunculannya, Nabi Palsu adalah salah satu tanda akhir zaman Pada masa Rasulullah sendiri, setelah Rasulul wafat, ada beberapa orang yang mengaku sebagai Nabi Di antaranya yaitu Musailamah Al-Qazab, Tulaikah bin Qwailid Al-Asadi Serta di masa ini juga muncul Nabi Palsu seperti Mirza Ahmad Al-Qadiyeni yang berasal dari India Rasul bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan para Dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30 Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah Hadis Riwayat Bukhari 8. Tersebarnya Stabilitas Keamanan Tanda akhir zaman yang lainnya adalah rasa aman dalam diri manusia dan keamanan yang terjamin di setiap negara Rasul bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga seseorang pengendara-kendaraan berjalan di antara Irak dan Mekah tidak merasa takut kecuali takut tersesat di jalan Hadis Riwayat Ahmad 9. Fenomena Apihizas Munculnya Apihizas pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, yaitu pada tahun 654 Hijriah adalah salah satu pertanda akhir zaman sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW Tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher uta di Basro 10. Peperangan dengan bangsa Turki Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Gurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turki Yaitu kaum yang wajah-wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit, mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu Hadis Riwayat Muslim 11. Peperangan dengan bangsa Ajam Sesungguhnya Rasul bersabda bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Khus dan bangsa Karman dari kalangan Ajam Bermuka merah, berhidung-hidung pesek, bermata sipit, wajah-wajah mereka bagaikan tameng yang dilapisi kulit dan sadal-sadal mereka terbuat dari bulu Hadis Riwayat Al-Bukhari 12. Hilangnya amanat Salah satu tanda akhir zaman adalah hilangnya amanat pada suatu kaum Sesuai dengan hadis Rasulullah Jika amanat telah disiasiakan, maka tunggulah kiamat Abu Hurairah RA bertanya Wahai Rasulullah, bagaimana amanat itu disiasiakan? Beliau SAW menjawab Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat Hadis Riwayat Al-Bukhari 13. Diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan Wafatnya para ulama dan mereka yang berilmu adalah salah satu tanda akhir zaman dan kiamat sudah dekat Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari para hamba Tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama Sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim Maka manusia akan menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin Lalu mereka ditanya, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa ilmu Maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim 14. Banyaknya pasukan dan pedukun kezuliman Makin maraknya orang dan pedukun kezuliman adalah salah satu tanda akhir zaman Rasul bersabda Dua kelompok manusia penghundi neraka yang belum pernah aku lihat Yaitu golongan orang-orang yang membawa cemeti seperti buntut sapi Mereka memukuli manusia dengannya Hadis Riwayat Muslim 15. Merebaknya perzinaan Masalah zina saat ini bukan lagi jadi rahasia besar Dan hal yang tabu khususnya di negara barat Hal ini adalah salah satu pertanda Bahwa akhir zaman telah tiba Sebagai mana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah Dan beliau SAW menyebutkan diantaranya merebaknya perzinaan 16. Meraja lelanya praktek riba Riba adalah suatu perbuatan mengambil keuntungan dari harta yang dipinjamkan Dan hal ini dilarang dalam Islam Meraja lelanya praktek riba yang dilakukan oleh Bang Modern saat ini Ini adalah salah satu tanda akhir zaman Sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut Sungguh akan datang suatu zaman pada manusia Seseorang tidak peduli lagi dengan status kehalalan Atau keharaman harta yang ia peroleh Hadis Riwayat Bukhari 17. Fenomena anggapan alat musik adalah halal Tanda yang lain adalah musik yang semakin merebak Dan orang menganggapnya halal Sebagaimana disebutkan dalam hadis Kalau terjadi dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina Sutra, kamer, dan alat-alat musik Dan sungguh ada beberapa kaum yang akan singgah di suatu pegunungan yang tinggi Pada sore harinya Seorang pengembala menjambangi mereka dengan membawa hewan ternaknya Mereka ditatangi oleh pengembala fakir itu untuk suatu kebutuhan Lalu mereka berkata Kembalilah kepada kami besok Maka di malam harinya Allah membinasakan mereka dan menghancurkan gunung tersebut Dan merubah sebagian mereka menjadi kerah dan babi sampai hari kiamat 18. Maraknya peredaran minuman keras atau kamer Minuman keras atau minuman beralkohol Haram hukumnya dan salah satu tanda akhir zaman adalah merebaknya kamer atau minuman keras tersebut Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut Di antara tanda-tanda kiamat adalah Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya Maraknya minuman kamer Hadis riwayat muslim 19. Berlomba-lomba menghiasi masjid Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda Sungguh kamu akan menghiasinya masjid-masjidmu Sebagaimana bangsa Yahudi dan Nasrani menghias tempat-tempat ibadah mereka Hadis riwayat Al-Bukhari 20. Berlomba-lomba meninggikan bangunan Saat ini setiap negara dan wilayah berlomba-lomba mendirikan gedung yang tinggi Dan hal ini adalah salah satu tanda akhir zaman Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Dan bahwa engkau akan menyaksikan orang yang bertelanjang kaki dan badan Lagi miskin yang mengembala domba Berlomba-lomba meninggikan bangunan Hadis riwayat muslim 21. Budak wanita melahirkan tuannya Tanda selanjutnya adalah adanya seorang wanita yang melahirkan tuannya Maksudnya adalah sang ibu nantinya akan melayani anak yang ia lahirkan seperti tuannya Seperti yang disebutkan dalam hadis Aku kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya Yaitu jika seorang budak wanita melahirkan tuannya Mutafakun alaihi 22. Maraknya pembunuhan Banyaknya kasus pembunuhan keji Yang terjadi saat ini adalah salah satu pertanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis berikut Tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-hars Mereka bertanya Wahai Rasulullah apakah al-hars itu Beliau menjawab pembunuhan Hadis riwayat muslim 23. Zaman semakin singkat Semakin cepatnya waktu berlalu adalah salah satu pertanda bahwa kiamat sudah semakin dekat Atau dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman semakin singkat Maka jadilah setahun bagaikan sebulan Sebulan bagaikan sepekan Sepekan bagaikan hari Jumat Seperti sehari Sehari bagaikan sejam Dan sejam bagaikan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma Cepat sekali Hadis riwayat Ahmad Ad-Tirmizi Dan Al-Albani mensahihkannya 24. Pasar semakin berdekatan Semakin merebaiknya pasar atau tempat berjual beli adalah salah satu tanda akhir zaman Rasul bersabda Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul berbagai fitnah Menyeknya kebohongan dan berdekatannya pasar Hadis riwayat Ahmad 25. Fenomena Kemusrikan Sesungguhnya Rasul bersabda dan menyebutkan bahwa salah satu pertanda akhir zaman adalah banyaknya fenomena kemusrikan Atau orang yang menyekutukan Allah SWT Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut Jika pada umatku pedang telah diletakkan Maka ia tidak akan pernah diangkat darinya sampai hari kiamat Dan tidak akan terjadi hari kiamat Hingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti kaum musrikin Dan beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala 26. Menjamburnya perbuatan dan ucapan keji atau fasa Putusnya silaturahmi dan buruknya hubungan antar tetangga Tanda akhir zaman yang lainnya adalah orang semakin mudah berbuat dan berkata keji Semakin memudahkan memutuskan silaturahmi dan hubungan antar tetangga yang buruk Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul perbuatan dan perkataan keji Pemutusan silaturahmi dan jeleknya hubungan bertangga 27. Orang tua bergaya anak muda Tanda akhir zaman ini banyak kita temui saat ini Pada orang tua yang berbakaian dan bertingkah laku seperti anak muda Hal ini disebutkan dalam hadis berikut Akan ada di akhir zaman satu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam Bagaikan dada burung merpati Mereka tidak akan pernah mencium harumnya surga Hadis Riwayat Ahmad 28. Maratnya kekikiran Semakin banyak orang kikir dan merebaknya kebahilan adalah salah satu tanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis berikut Zaman semakin berdekatan Amal berkurang dan kekikiran dilemparkan ke dalam hati Hadis Riwayat Al-Buhari 29. Maratnya perdagangan Perdagangan yang banyak dipraktekan saat ini adalah salah satu tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Menjelang datangnya hari kiamat, salam hanya diucapkan kepada orang-orang tertentu Dan merebaknya perdagangan hingga seorang wanita turut serta bersama suaminya dalam berdagang 30. Banyaknya peristiwa gempa bumi Bumi yang didiami oleh manusia semakin tua dan pergeseran lempen benua yang menua membuat gempa semakin sering terjadi Hal ini adalah salah satu tanda akhir zaman Rasulullah SAW bersabda Tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi banyak peristiwa gempa bumi Hadis Riwayat Al-Buhari 31. Banyaknya orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi Diubah raut wajahnya dan dilempar batu Tanda terakhir yang menjadi pertanda Datangnya kiamat semakin dekat disebutkan dalam hadis berikut Akan ada pada akhir umat Orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi Dirubah raut wajahnya dan dilempar di batu Aisyah RA berkata Aku bertanya Wahai Rasulullah apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami Beliau menjawab Benar ketika kemaksiatan telah merajalela Demikian tanda-tanda akhir zaman yang telah terjadi dan berlangsung hingga saat ini Untuk itulah seorang umat muslim harus senantiasa waspada Dan meningkatkan ibadahnya kepada Allah SWT Karena kiamat pasti akan datang meskipun tanda tanda kiamat besar belum nampak Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh